Ben, kamu pengen bikin film ya? Belum. Film gue cuma invest aja, tapi kalo untuk bikin dulu belum. Tapi? Belum bener. Produser udah ada ngelirik Betran untuk main film? Film banyak. Tapi belum. Jadwalnya. Film, sinet, banyak sekali. Tapi itu bukan... Bukan bidangnya ya. Gitu. Dan kalo film itu Betran harus mencinta waktu 3 minggu. Ada mainnya ambil bintang-bintang top film. Jaman now. Tapi kalo saya ga bisa kas. Karena harus izin 3 minggu sekolah. Wah berantem dulu udah sama bapaknya itu kalo izin sekolah. Saya mah kalo ga penting-penting banget ga akan mungkin saya izinin anak saya sekolah. Dan ini kita ngikutin jadwalnya Betran. Jadwal Betran itu udah keisi semuanya. Dia pulang sekolah ada les. Pulang sekolah ada les. Pulang sekolah ada les. Jadi waktunya singkat-singkat sekali. Dan rata-rata film yang diminta Betran main itu rata-rata Betran bintang utamanya. Kayak cerita aslinya Betran mungkin seperti itu? Bukan. Film-film. Tapi memang perannya seusia Betran dan mereka minta Betran jadi main. Tapi Betran bintang utamanya. Menurut lu kalo bintang utama ga mungkin banget. Dia shooting cuma 3 jam, 4 jam. Jadi saya ga mau sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa ga diseradarin sendiri nanti suatu saat ga ada waktu sama perutu sendiri? Belum ya. Saya kepengen Betran konsen dulu aja di film gitu. Seandainya film pun ya memang musikal. Tapi harus yang pas kena. Dan Wendanya udah mulai maunya ngedampingin Betran aja. Tapi Betran maunya bundonya yang selalu ada di sebelah dia. Nah kisah Betran ini kan berbeda mas. Dia selain memang punya cita-cita. Tapi Betran ini pengen punya sesuatu yang utuh dalam hidupnya dia. Jadi kalo ditanya nyanyi dan keluarga. Dia pasti jawabnya keluarga. Gitu. Itu dia pasti nomor 1. Nah itu yang saya bilang. Oh kayaknya dia itu bukan orang yang excited pengen jadi artis gitu. Tapi yang dia cari itu adalah sebuah keluarga yang bisa selalu sama dia. Dan saya ngerti banget. Oh yang dicari sama anak saya ini. Jadi saya ga boleh salah menebak apa yang diinginkan anak saya ini. Itu ya anak saya mau ulang tahun. Yang saya tanya kakak mau apa. Jawabannya cuma sesimpel itu. Kakak cuma mau kita makan bareng aja sekeluar. Tapi ga boleh ga ada yang ga ada. Semuanya harus ada. Jadi ya sesimpel itu. Dia ga minta mainan apapun. Ga minta beli ini ga minta beli itu. Sama sekali tidak keluar dari mulutnya dia. Nenek-nyenya nanya kakak mau apa kakak mau apa. Engga. Kakak cuma mau nenek-nyenya sehat. Ditanya sama bundanya kakak mau apa. Engga. Kakak cuma mau makan malam semuanya ada. Gitu. Jadi sesimpel itu yang dia mau. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.